Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Nah disini saya menggunakan 2 buah tomat merah Ini kita potong-potong serong seperti ini Agar nanti lebih tampak dan cantik ya teman-teman Kemudian disini saya juga Menggunakan dada ayam Ini dada ayamnya kita gunakan kurang lebih 500 gram Kita potong dadu ya teman-teman Untuk dada ayamnya Pastikan sebelum kita potong dada ayamnya sudah kita cuci bersih Nah diselesai Saya memotongnya Kemudian ini akan kita sisikan Dan lanjut membuat bumbu halusnya 10 siung bawang merah Kemudian 5 siung bawang putih 2 cm jahe Serta 2 butir kemiri ya Nah disini saya juga gunakan jintan putih Sebanyak setengah sendok teh Dan juga 1 sendok teh Ketumbar bulat atau juga ketumbar bubuk ya Nah ini akan kita haluskan dulu Ini sudah halus bumbunya Tadi saya tambahkan sedikit air Sekarang kita lanjut memasak Saya tambahkan minyak goreng secukupnya Biarkan dulu sampai panas Nah kalau minyaknya sudah panas Langsung kita masukkan tadi bumbu halusnya ya Oke selanjutnya kita aduk-aduk dulu sebentar Untuk meratakan minyak dan juga bumbunya Nah selanjutnya disini kita akan menambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek Kemudian 4 lembar daun salam Tidak lupa saya tambahkan 3 batang cengkeh Serta serai yang sudah kita geprek Ruang lebih 3 cm atau 4 cm ya Nah ini kita tumis dulu bumbunya sampai harum Nah kalau bumbunya sudah harum kering dan sudah setengah matang Barulah kita masukkan tadi potongan dada ayam yang sudah kita potong persegi 4 atau dadu Nah ini dada ayamnya sudah bersih ya Karena tadi sebelum kita potong-potong sudah saya cuci bersih Nah ini dada ayamnya akan kita tumis dulu bersama bumbu Jadi nanti dada ayamnya ini aromanya harum dan juga bumbunya meresap sampai ke dalam Nah ini kita tumis kering dulu sampai nanti dada ayamnya berubah berwarna putih Oke jika sudah seperti ini dada ayamnya sudah setengah matang Barulah kita tambahkan santan Nah ini santan encer ya jadi bukan santan kental Saya tambahkan kurang lebih 750 ml Jadi ini campuran dari 300 ml santan kental Kemudian 450 ml air putih biasa ya Nah ini kita biarkan dulu sampai mendidih kuahnya Oke kalau sudah mendidih Kemudian kita tambahkan penyedap rasa Saya tambahkan kaldu ayam sebanyak kurang lebih 2 sendok teh Kemudian kita tambahkan gula sekitar setengah sendok makan Nah ini kita aduk dulu untuk meratakan penyedap rasanya Kemudian kita akan rasa Nah ini untuk rasa manisnya sudah pas Kemudian untuk rasa gurinya kurang saya tambahkan lagi kaldu sapi sebanyak 1 sendok teh Nah kita aduk kembali Sekarang saya tambahkan susu UHT atau susu creamer Nah ini ya yang full cream agar nanti rasanya itu lebih gurih dan jadi lebih creamy ya Nah ini kita aduk kemudian kita rasa kembali Karena tadi kita tambahkan susu Nah ini saya tambahkan lagi sekitar setengah sendok teh kaldu ayam Intinya untuk rasa gurinya nanti kamu bisa selesaikan dengan selera ya Kamu bisa gunakan kaldu ayam, kaldu jamur atau kaldu sapi Nah ini kita masak lagi sebentar sampai nanti benar-benar mendidih ya teman-teman Oke sudah seperti ini kita matikan api kompornya Kemudian kita angkat dan bisa kita salin ke dalam mangkok saja Nah ini sengaja kuahnya tidak terlalu banyak saya tambahkan Kemudian disini kita susun tomat tadi yang sudah kita iris-iris Nah kemudian disini kita juga bisa menggunakan jeruk nipis atau lemon Atau juga jeruk kunci Tidak lupa kita tambahkan kerupuk empik dan juga disini keripik kentang Serta kita tambahkan juga taburan bawang goreng Jadi ini untuk pelengkapnya semua opsional ya Kalau kamu punya stok kamu boleh gunakan Oke untuk soto betawi kita udah jadi Ini homemade, aromanya harum, rasanya gurih Kemudian tampilannya juga cantik Buat kamu yang sudah menonton video ini Jangan lupa coba di rumah ya Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Wr. Wb